Passion gue adalah ngomong di depan banyak orang. Tanpa dibayar pun sebenernya gak apa-apa. You just give that message anyway. Dan gue juga suka ngelakuin hal itu gitu. Jadi, Ehm... Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Hai! Yes! Hari ini ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya lokasinya, tapi lihat yang ada di sebelah saya. Hai! Alhamdulillah, Daniel yang membuka ini ya. Oh, gitu ya. Yang ada presenter. Sekarang sih deg-degan nih. Yo, welcome to Mary Riana Show. What the name of the show? Oh my goodness, gue kayaknya belum di brief. Jadi, ini seru banget. Karena sekarang kita selalu membuat konten itu bukan hanya di radio, bukannya di TV. Tapi seringkali sekarang yang lebih influential justru di YouTube. Ya. Jadi, terima kasih nih. Sudah meluangkan waktu. Itu adalah penghormatan. Itu memang penghormatan. Gue ketika di telpon sama Mary gitu ya, atau di WA kemana itu, dan itu benar-benar kayak, wow, what a huge honor. Akhirnya gue bisa ketemu lagi sama Mary, dan habis itu gue juga bisa di interview juga. Itu seperti, gue ngeliat interview lu sama Pak Ciputra misalnya, habis itu sama, you know, ada banyak banget. Oke, nah, tapi hari ini, ini baru pertama kalinya loh, saya mampir ke kantornya. Ah, iya. Daniel. Terima kasih banget. Ya, seru dan sangat menarik. Dan ini baru tau ternyata ada Dam Inc. Betul. Dam Inc itu apa? Dam Inc itu berbeda sama Dam I Love Indonesia. Jadi, Dam Inc itu mungkin, kalau misalnya Dam I Love Indonesia itu apparel business, kalau Dam Inc itu lebih ke entertainment business side of me gitu. Jadi, kita di sini ada event organizer, ada talent artist management, dan kita juga sebenarnya dulu ada models management juga gitu. Cuman sayangnya, gak terlalu profitable ya, sampai akhirnya jadi kita harus kayak tutup gitu kan. Jadi, sekarang tapi kita lebih fokus di event organizing. Oke, jadi ada Dam Inc ya. Jadi, you are really a true business man sebenarnya. Banyak banget bisnisnya. Dan abis itu kita juga sekarang lagi sama Dam Inc juga, kita bikin mungkin Dam I Love Indonesia Movies. Dan kita sekarang lagi ngeproducerin satu film yang gue excited banget, Susi Susanti. Serius? Oh, aku tau. Ada Dion di sana juga. Iya. Oke, jadi itu diproducerin oleh Dam I Love Indonesia Movies. Wow. Oke, terus Daniel bakal main gak di sana? Gue di situ cuma jadi cameo aja. Gue di situ literally kayak cameo tercepek di dunia gitu ya. Yang kayak lu mungkin kalau misalnya gak ngeh, lu kayak gak tau itu gue gitu ya. Jadi bener-bener set banget gitu. Karena gue gak pengen ngerusak film gue sendiri ya. Bisa aja nih rendah hati sebenarnya ya. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol lebih banyak tentang film. Siap. Oke, tapi kalau ngomongin tentang Dam I Love Indonesia, pertama-tama saya mau ngucapin selamat dulu nih. Berarti udah 10 tahun. Yes, gue tau, kan? Gila, itu bener-bener terima kasih Tuhan banget ya. Maksudnya kalau bukan karena Tuhan, kita gak mungkin bisa berjuang selama 10 tahun ini untuk menyebarkan misi mencintai Indonesia gitu. Jadi, asli itu adalah penyakit. Dan gue ngerasa 10 tahun, gila. Produk yang gue ciptakan aja udah 10 tahun gitu. Gue aja udah tua banget ya. Oh my goodness gitu. Saya pertama kali membuat Dam I Love Indonesia tuh kepikiran gak sih? Memang udah memvisikan bakalan seperti ini dengan segala macam collection-nya dan menjadi kebanggaan ikon Indonesia seperti itu? Jujur, awalnya banget gak gitu. Jujur, awalnya banget itu gue cuma ngerasa gue cuma punya satu misi ini. Dan, well, gue sebagai seorang public figure itu kayak ada tanggung jawab untuk memberikan inspirasi positif kepada masyarakat atau mungkin fans-fans gue gitu. Nah, inspirasi positif yang gue pikirin saat itu adalah cintain Indonesia gitu. Love Indonesia with chaos gitu. Tapi, gue gak ngira from that brand it becomes a movement gitu. Because banyak banget orang yang emotionally attached with the brand gitu. Jadi, akhirnya dari situ ya it has that snowball effect yang akhirnya menjadi seperti sekarang ini gitu. Di tahun kita yang ke-10 ini, kita bersyukur banget kita masih eksis dengan banyak banget kayak orang yang membuat baju Dam I Love Indonesia itu jadi baju wajib untuk luar negeri. Misalnya seperti itu. Dam I Love Indonesia menjadi baju wajib kalau misalnya ada bule datang dikasih sebagai souvenir gitu. Because it's the highest quality of souvenir yang orang bisa dapetin gitu misalnya. And stuff like that. Dan kita bersyukur banget sih sama saya. Dan emang cool banget sih. Jadi pertama kali ya, pertama kali saya tahu tentang Dam I Love Indonesia tuh dulu kan emang di Singapura kan 16 tahun disana. Jadi ketika waktu itu balik-balik dan sempat kalau gak salah kita itu di Grand Indonesia. Betul. Ada di Grand Indonesia ya. Tapi gue lagi turun eskalator terus kayaknya somehow ada kayak Dam I Love Indonesia dan ini kayak wow cool banget. Karena kan kalau ngomongin tentang kaos Indonesia biasanya kan kayak jadul atau kayaknya formal banget gitu kan. Tapi ini kayak cool, anak muda dan namanya juga Dam I Love Indonesia. Kita asli kita bersyukur banget ya. karena kita ngerasa dulu itu emang ada yang pencetusnya yang selalu menyuruh kita untuk mencintai produk-produk Indonesia. Nah, tapi sekarang ini gue bersyukur banget gue bisa membuat produk Indonesia dicintain dengan cara yang lebih modern dan mungkin revolusioner gitu. Jadi tanpa gue harus teriak-teriak cintailah produk Indonesia. Tapi ketika waktu itu, I don't know if you remember but actually you send me your clothes. I mean like the damn clothes. Ya, tapi sebelum itu pun saya sebenarnya sudah pembeli Setia Dam I Love Indonesia. Thank you so much. Tapi saya sukanya warna merah collection. Oh yeay. Jadi kalau setiap kali ada warna merah, komeja. Ya, kayak like it. Itu saatnya. Agustus-san lah ya. Agustus-san. Oke, dan berarti sekarang sudah 10 tahun. Ya. Saya tahu karena ngelihat di IG story-nya. Limited edition. And you only produce 10 seasons. Udah pasti. Wah ini saya yakin begitu saya swipe up. Udah pasti habis. Pasti sold out. Ya, literally in just a few hours itu kita udah sold out gitu. And I'm like, oh thank you. Iya lah, akhirnya kenapa cuma 10. I'm sure there's a lot of like other dams I Love Indonesia fans. Yes, yes. Kita actually akan ngeluarin beberapa edisi limited edition lagi yang lain. Tapi gue rasa itu awal mulanya aja gitu. Karena kita sebelumnya gak pernah nih cuma keluarin 10 gitu. Jadi kita nyobain lah gitu. Eh ternyata, wow animo-nya bagus banget. Iya, bagus banget. Karena desainnya juga keren banget. Iya, itu tuh. Tadi desainernya banget. Gila itu keren banget sih emang. Yes, yes, yes. Nah jadi pengusaha udah banyak lagi usaha dan bisnisnya. Presenter juga you are public figure. Public figure yang bukan hanya sukses dan dikenal karena sensasi, tapi ya karena prestasinya. dan you consistently creating positive impact. Maksudnya dengan berbagi, donor darah, berbagi di daerah timur, pokoknya banyak hal lah. Gue merasa kayak you're describing yourself as well. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak. Tapi kayak gue ngerasa kayak, oh what you said just then itu gue ngerasa, iya Merry juga loh ngelakuin hal yang sama. That's how amazing you are as well in my eyes gitu. You know like, yeah. But anyway, sorry. Tapi mungkin ya karena satu hal yang kalau misalnya setiap kali saya ketemu dengan Daniel, atau mungkin ngobrol, atau bahkan sebenarnya the first five minutes itu selalu berenergi dan always passionate. I think you're always passionate in whatever things that you do gitu. Itu gimana bisa memiliki energi sebesar itu, padahal kan saya tahu jadwalnya pasti padat banget shooting itu biasa mungkin sampai pagi, terus ada aktivitas. Ya, ya, ya. So, to be honest, menurut gue, everything that I do itu, there has to be like a passion and a purpose gitu. Jadi maksud gue, ya gila itu kedengerannya Merry Riana banget by the way. Like passion and purpose, you know like that. But, gue actually sempet ya masuk kayak quote gue di dream journal lo gitu, dan disitu gue inget banget apa yang gue tulis, karena itu yang gue selalu pegang sampai sekarang ini gitu. So, passion is like apa yang lo suka lakuin, sebenarnya ga dibayar pun juga lo akan lakuin anyway. And I think that's passion. Nah, to be honest, passion gue adalah ngomong di depan banyak orang, to spread a message. You know, maybe like you, you're a motivator. And I think lo sebenarnya juga kalo misalnya kita lagi ngobrol-ngobrol biasa, you would love to just give messages. Tanpa dibayar pun sebenarnya gapapa, you just give that message anyway. Dan gue juga suka ngelakuin hal itu gitu. Jadi, sekarang ini what I'm spreading the message is like the purpose of me spreading the message itu ada tiga yaitu peace, love, and joy. Which is like joy itu gue sebarkan melalui my platform di Indonesian Idol misalnya. Dan maksudnya kayak misalnya gue diundang ke acara-acara talk show gitu dan gue akan pasti sebisa mungkin membawa entertainment lah ke situ. Dan love, gue menunjukkan banget kalo misalnya kita bisa menunjukkan cinta ini bukan cuma terhadap pacar atau suami atau keluarga gitu. Tetapi juga terhadap negara. And that's, that's another platform that I spread the message of love through Damn I Love Indonesia misalnya gitu. Dan the spread, the peace message gitu, you know like dimana kalo peace ini sebenarnya lebih spiritual sih. Jadi kayak gue, sedikit demi sedikit gue mungkin mulai dari rumah gue, membuka rumah gue untuk kayak mungkin bisa dibilang kayak life group gitu. Atau ya ya, where we go through this storm of life, you know together as a group, you know. Kayak soalnya itu komunitas yang penting banget menurut gue dimana di komunitas itu ketika gue lagi ketakutan. Ketika you know one of those days ketika lu lagi dapet anxiety, attacks, lu ngerasa kayak you know lu pasti pernah lah disini juga mungkin ada yang pernah kepikiran juga gitu. Ketika lu lagi tiduran, lu udah mau tidur cuman lu gabisa tidur lu cuman ngeliatin atap lu aja gitu. Dan pikiran lu makin lama makin negatif, makin negatif, makin negatif, makin negatif. You know like, like akhirnya lu gabisa tidur dan itu malah mengganggu kedamaian di hati lu gitu. And that's when you know like this group is for. Kita kayak support system untuk bisa memberikan kedamaian itu terhadap everybody. You know like, stuff like that. Is it like cell group? Correct, yeah. Very much similar like a cell group gitu ya. Jadi akhirnya the three messages itu yang membuat gue very passionate doing things. Gak dibayar pun juga gak apa-apa. Because I'm spreading this message like what I'm doing right now. So peace, love and joy. Which is sebenernya memang ini ada 3 hal yang sangat penting menurut saya. Juga sangat essential ya. Maksudnya kan kita hidup di dunia ini bukan hanya mengejar harta, pekerjaan. It's not just about the job. Tapi it's what you feel and what dan apa yang kita bagikan dengan perasaan itu kan. Jadi ya merasa damai, merasa penuh dengan cinta dan kasih lebih tepatnya. Ya betul. Ya dan juga suka cita. Betul. Oke. Bersed by